Pahlawan Gurun Jilid 1. Pasir kekuning-kuningan terbentang luas, sinar seng suria panas trik membakar bumi laksanakan berhenti bernafas, semuanya serba diam. Yang tidak pernah diam hanya deburan pasir yang tertiup angin kencang, lalu bertaburanlah debu pasir mengabut di angkasa menyelimuti bumi. Begitulah suasana biasanya di musim paling ganas di tengah bulan ketujuh di Gurun Gobi. Akan tetapi keadaan hari itu ternyata berlainan. Di tengah debu pasir yang beterbangan itu ada seorang pemuda kekar berusia antara 23-24 tahun sedang melintasi Gurun Gobi yang luas itu. Rupanya pemuda itu belum berpengalaman berkelana di Gurun Pasir. Ia datang dari Tionggoan, dataran tengah, daratan Tiongkok. Namanya Li Sulem, aslinya orang buseng di Provinsi Soatang. Kedatangannya ke Mongol ini adalah atas perintah ibunya untuk mencari ayahnya. Kota Buseng Tat kala itu sudah seratusan tahun dikuasai kerajaan Kim, Chin, dari suku Nuchin, Manchuria, kerajaan Song Hijrah ke selatan juga hampir seratus tahun lamanya. Li Sulem adalah keturunan keluarga Panglima Perang, tapi sudah lama bertani di kampung halaman. Sejak angkatan ayahnya keadaan keluarga sudah tiada bedanya sebagaimana keluarga petani biasa. Ilmu silat keluarganya lambat laun juga musnah. Ayahnya Li Haiko, terhitung terpelajar, selain bertani ia pun merangkap membuka sebuah sekolah pribadi sehingga kehidupannya tidaklah terlalu susah. Pada permulaan Song Leng Chong naik tahta, tahun 1206, Timu Jin telah mempersatukan Mongol, oleh kepala-kepala kelompok suku ia diangkat menjadi jenghiskon dan mulai memerangi kerajaan Kim. Pada saat itulah Li Haiko ditawan pasukan Mongol dan dijadikan kuli paksa. Peperangan itu kemudian tertunda karena pihak Mongol harus berurusan dengan kerajaan sehes sehingga negeri Kim sementara menjadi aman. Namun berakhirnya peperangan itu tidak berarti dibebaskannya Li Haiko, besar kemungkinan pihak Mongol sangat memerlukan tenaga sehingga kuli-kuli paksa tawanan itu ikut terbawa pula ke Mongol. Waktu Li Haiko ditawan itu usia Li Sulem baru tiga tahun, namanya Sulem berarti rindu selatan. Lantaran ayahnya tetap setia kepada kerajaan Song yang waktu itu hijrah ke selatan, maka dia sengaja memberi nama demikian kepada putranya. Pada usia tujuh tahun Sulem mengalami sesuatu yang luar biasa. Seorang teman baik ayahnya sejak kanak-kanak yang belajar silat di Siaulim Si waktu itu telah termasuhur sebagai seorang pendekar besar di dunia Kangou, ketika pulang-pulang kampung dan mengetahui nasib Malang Li Haiko itu, ia sangat menyesal dan terharu. Melihat Sulem sangat pintar dan lincah, pendekar besar itu lantas mengambilnya sebagai murid kedua. Dengan cepat sepuluh tahun telah lalu, Sulem telah tamat belajar. Mengingat cita-cita seng ayah, Sulem pikir kalau ibunya yang sudah tua itu wafat, maka ia pun akan menggabungkan diri ke selatan. Pada musim semi tahun itu, seorang teman ayahnya yang ditawan bersama ke Mongol tiba-tiba berhasil lolos dan pulang kampung, menurut keterangannya beberapa tahun yang lalu masih sering bertemu ayah Sulem, tapi kemudian lantas putus hubungan dan tidak tahu kabar beritanya. Ibu Sulem yang sudah tua itu siang malam terkenang kepada seng suami, maka Sulem lantas disuruh mencari ayahnya ke Mongol. Mana wanita itu dapat membayangkan bahwa sebelum mengetahui jejak ayahnya di tengah jalan Sulem sudah terkurung di tengah gurun pasir yang luas itu. Begitulah saat itu Sulem sedang menahan dahaga karena kehabisan air, kerongkongannya yang kering itu serasa terbakar. Namun ia tetap membulatkan tekat, asal masih bernafas akan tetap maju ke depan. Untunglah angin puyuh tadi mulai reda, hamburan pasir juga sudah tenang, walaupun sinar matahari masih tetap membakar, tapi udara sudah cerah, bumi sudah terang kembali. Perlahan-lahan Sulem menjalankan kudanya dengan harapan semoga muncul adegan aneh di gurun pasir itu, munculnya benua hijau. Tak terduga, belum lagi terkabul harapannya, lebih dahulu telah ditemukan seonggok tulang-tulang putih. Rupanya tulang-tulang itu tadinya tertanam di bawah gundukan pasir, setelah gundukan pasir itu diboyong oleh angin puyuh, terbukalah tulang-tulang itu dari liang kuburnya. Dari onggokan tulang-tulang itu dapat diketahui terdiri dari dua kerangka mayat dua buah tengkorak yang pecah batok kepalanya masih tertutup oleh rambut hitam yang ketat. Tampaknya kerangka mayat itu terdiri dari dua laki-laki setengah umur, bahkan belum lama matinya. Ini terbukti dari rambutnya yang belum terlepas dari tengkoraknya. Hanya sejenak Sulem berpikir lantas paham duduknya perkara. Ia tahu di padang pasir banyak hidup elang-elang pemakan bangkai, tentu saja begitu kedua orang itu mati segera kulit daging mereka habis diganyang oleh kawanan elang ganas itu. Sulem menjadi merinding sendiri. Ia tahu, asal dirinya tidak tahan lagi dan roboh, maka akibatnya akan menjadi onggokan tulang putih seperti itu. Selagi Sulem merasa was-was, tiba-tiba di udara terdengar suara srek-srek yang aneh dan menusuk telinga. Waktu ia menengadah, udara di atasnya seakan-akan tertutup oleh segumpal mega. Kiranya seekor elang yang amat besar, sedikitnya 5-6 meter panjangnya jika diukur dari ujung sayap lain yang terpentang itu. Dia baru saja melihat tulang belulang sebagai sisa daripada mayat yang telah diganyang habis dagingnya oleh elang-elang buas itu, sekarang juga elang pemakan bangkai yang buas itu lantas muncul. Sulem menjadi besar, pikirnya, kurang ajar. Aku masih hidup, masakah kau berani mengganyang aku? Tapi ternyata elang itu terus melayang ke depan, terus menukik ke sesuatu bukitan pasir di depan sana. Sekilas Sulem melihat di sana memang ada menggeletak satu orang dengan tengkurap di atas. Pasir, entah sudah mati atau masih hidup. Yang jelas badannya masih utuh, sekalipun sudah mati juga termasuk mayat yang sempurna. Baru sekarang Sulem tahu bahwa sasaran elang itu adalah orang yang menggeletak di sana. Dengan gusar Sulem lantas pentang busurnya, serkontan ia lepaskan panah. Tepat pada saat cakar elang itu sudah hampir menyentuh sasarannya, panah itu pun mengenai badan elang. Rupanya saking kesakitan, elang itu kaget terus terbang lagi dan kabur. Sulem melompat turun dari kudanya dan mendekati orang itu, ketika diperiksa, ternyata bagian kepalanya sudah remuk, jelas sudah lama matinya. Sulem menduga setelah kematiannya orang itu lantas teruruk oleh pasir yang terbawa oleh angin puyuh sehingga terhindar dijadikan santapan elang buas. Lantas siapakah orang yang mati ini? Dilihatnya pinggang orang mati itu ada sebuah kantong kulit. Timbul pikiran Sulem untuk memeriksa isi kantong kulit itu, bila mana bisa ditemukan sesuatu tanda pengenal orang itu, tiada jeleknya kelak berita kematiannya ini dapat disampaikan kepada keluarganya. Segera Sulem menggeledah isi kantong kulit itu. Tapi ia menjadi terkejut. Ternyata isi kantong itu hanya tiga buah kim piaw, piaw emas. Piaw yang terbuat dari emas jarang ada di dunia kangung. Apalagi bentuk piaw itu pun sangat aneh, pada ujung piaw ada bercabang dalam bentuk kepala ular. Yang lebih mengejutkan lagi ketika terendus bawa mis daripada ketiga piaw yang dia pegang itu. Segera ia paham bahwa senjata-senjata rahasia itu berbisa. Bahwasannya piaw berbisa itu sebenarnya juga tidak mengejutkan. Yang paling membuat Sulem terkejut adalah gambar yang terukir di batang piaw itu. Gambar ukiran di batang piaw itu adalah naga yang sangat indah dan hidup. Seketika terkilas dalam benak Sulem akan nama senjata rahasia itu, Tokliong Piaw. Pemilik Tokliong Piaw, Piaw Naga Berbisa, adalah seorang bandit besar termashur yang biasanya bekerja sendirian, namanya Turekseng, terkenal pula dengan julukan Ekpak Jinmo, si manusia iblis dari utara. Dari julukannya saja dapat dibayangkan dia pasti seorang iblis yang ganas. Tapi sebenarnya tidak demikian, meski selama hidupnya banyak membunuh orang, tapi dia tidak membunuh asal membunuh, kebanyakan korbannya adalah pembesar-pembesar korup kerajaan Kim atau perwira-perwira Kim yang suka mengganas dan menindas rakyat kecil. Sungguh tak terduga bahwa tokoh yang termashur itu sekarang dapat ditemukan Li Sulem dalam keadaan sudah menjadi mayat. Sulem hanya pernah dengar nama Turekseng dan tidak pernah kenal muka. Cuma ia sering mendengar cerita-cerita tentang Tokliong Piaw. Diketahuinya Piaw itu mempunyai yang lain daripada yang lain dengan racun yang mematikan seketika asal masuk darah. Begitulah sambil memegangi Tokliong Piaw itu, Sulem pikir yang mati itu tentulah cepat sengadanya. Padahal ilmu silatnya begitu tinggi, siapakah gerangan yang mampu membunuhnya? Belum habis Sulem berpikir, mendadak terdengar suara desiran kencang sebatang panah tahu-tahu menyambar tiba. Begitu kencang datangnya panah itu sehingga baru saja Li Sulem mendengar suara desiran angin, tahu-tahu panah sudah di depan dada. Padahal Sulem lagi mengamati Tokliong Piaw, mimpi pun dia tidak menyangka akan diserang orang di tengah gurun gobi yang tiada nampak bayangan seorang pun, karena tak berferjaga-jaga, hampir saja ia terkena panah bersuara itu. Untung dia sempat menjatuhkan diri ke samping dan berguling beberapa kali ke sana. Terdengarlah suara bergelak tertawa si pemanah. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa panah kedua dan ketiga susul menyusul sudah menyambar tiba pula. Biasanya panah bersuara hanya digunakan sebagai peringatan saja. Menurut kebiasaan Kang O, orang yang berani menggunakan panah bersuara tentu yakin akan kepandayan sendiri pasti jauh di atas pihak lawan, makanya berani memakai panah bersuara, agar pihak luan bisa siap sedia lebih dulu. Bahkan panah pertama biasanya juga tidak diarahkan tempat yang berbahaya. Akan tetapi panah bersuara orang ini ternyata secepat kilat datangnya, malahan susul menyusul tiga panah dan semuanya mengarah tempat mematikan di tubuh Li Sulem. Ker pemanah itu menyerang jelas tiada punya arti memberi peringatan lagi kepada lawannya, tapi memang terang-terangan hendak membinasakan Li Sulem, sebaliknya sengaja menggunakan panah yang bersuara mendesing itu hanya untuk memberi kesan kepada lawan bahwa dia pun tidak menyerang secara menggelap. Sulem menjadi gusar, cepat ia meloncat bangun, kini ia sudah siap sedia, maka panah musuh yang menyambar tiba itu meski susul menyusul dapatlah dilayani dengan baik. Begitu bangun tepat kedua panah juga sudah tiba. Berbareng ia menyempuk dengan busurnya, tering-tering, kontan kedua panah itu terpukul jatuh. Waktu Sulem berpaling, dilihatnya dua penunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat. Seorang di antaranya adalah busu, jago silat, tukang berkelahi, mongol, seorang lagi adalah lama berjubah merah dengan muka bengis. Busu mongol itu tampak tertegung demi melihat Li Sulem tidak cedera apa-apa, katanya dengan tertawa, anak bagus, boleh juga kepandayanmu. Apakah kau datang ke sini untuk mengubur mayat Tupak Seng? Kukira tak perlu lagi, akan kuantar kau ke akhirat untuk bertemu dengan Tupak Seng. Coba tanya dulu siapakah dia kata silama. Bocah ini hendak menanam mayat Tupak Seng, juga bangsa Han, tak perlu ditanya lagi pasti dia anak buah Tupak Seng, ujar di busu sembari melompat turun dari kudanya dan terus menubruk ke arah Li Sulem. Bagi jago silat pertarungan di tanah pasir lebih menguntungkan dilakukan di daratan daripada di atas kuda, sebab tanah pasir tidaklah rata padat, berat manusianya dengan kuda beratus-ratus kati, bukan mustahil kaki kuda akan ambles ke dalam pasir. Sebaliknya dengan jalan kaki akan dapat menggunakan ginkang dengan lebih leluasa. Makanya busu mongol itu lebih suka meninggalkan kudanya untuk menempur Li Sulem. Pada benak Sulem sudah timbul rahsi hormat kepada Tupak Seng, ia yakin orang yang membunuh tokoh situ itu pasti bukan manusia baik-baik, biarpun tidak mampu melawan jual akan dihadapinya. Maka ketika busu mongol itu sudah mendekat, mendadak ia menggertak sekerasnya, tiga buah tokliong piawi yang dipegangnya tadi sekaligus disambitkan. Sulem sadar lawan yang mampu Tupak Seng itu pasti memiliki kepandaian tinggi dan tentu ganas pula, jika tidak menyerang lebih dahulu mungkin jiwa sendiri akan celaka. Maka terpaksa ia menggunakan tokliong piawi yang baru saja ditemukan itu. Ketika busu mongol itu menubruk maju sebenarnya ia pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Dia adalah jago pilihan di bawah jengiskan, kepandainya tinggi, nyalinya besar. Sebaliknya Li Sulem hanya pemuda 20-an tahun sehingga dipandang enteng olehnya. Pula ia tidak tahu kalau Li Sulem telah memperoleh tokliong piawi yang merupakan senjata rahasia maut itu. Maka dalam keadaan sedang menerjang ke depan dalam jarak yang cuma belasan meter jauhnya, samberan tokliong piawi sekaligus tiga buah itu sungguh sukar baginya untuk mengelakkan diri. Kerali Sulem menyambitkan ketiga buah tokliong piawi itu pun terbagi dari tiga arah, yang sebuah mengincar tai yang hiat di bagian pelipis, sebuah lagi menuju soanki hiat di bagian dada dan yang lain menyerang keantiau hiat di bagian dengkul kanan. Dengan sambitannya yang hebat itu Li Sulem yakin musuh pasti akan terjungkal, paling tidak sebuah di antara tiga tokliong piawi itu pasti akan kena sasarannya. Di luar dugaan, pada detik terakhir itu tiba-tiba terdengar suara angin mendampar, segumpal awan merah mengapung tiba, seketika tuliong piawi sekaligus kena digulung semua. Kiranya lama jubah merah itu telah melompat dari kudanya dan sempat mendahului menyela di depan busu mongol itu, lengan jubahnya yang lebar itu mengebas dan ketiga tokliong piawi kena digulung olehnya. Kero menangkap senjata rahasia demikian sungguh luar biasa. Lama itu memeriksa sejenak ketiga tokliong piawi rampasannya itu, lalu dimasukkan kantong, katanya dengan tertawa, tokliong piawi turek seng ini memang benar-benar senjata rahasia berbisa yang paling liai, sayang bocah masih hijau seperti kau ini belum mampu memakainya. Dari ucapannya dapat diduga seperti sebelumnya dia juga belum kenal tokliong piawi. Jika demikian bukanlah dia yang membunuh turek seng atatu sebelum turek seng sempat menggunakan tokliong piawi sudah terbunuh lebih dahulu olehnya. Namun Li Sulem tidak dapat banyak berpikir lagi menghadapi musuh-musuh selihai itu, cepat ia meloloskan pedang dan membentak, lekas kalian maju semuanya. Haha anak ingusan saja berani bermulut besar serusi lama dengan tertawa. Aku sih belum sudi bergebrak dengan kau. Sebaliknya busuh mongol tadi menjadi murka karena tadi hampir-hampir terkena tokliong piawi. Segera ia menerjang maju sambil berteriak, jangan garang, bangsa cilik. Serahkan nyawamu saja. Meski bocah ini tidak seberapa liai, tapi kau pun perlu hati-hati, cilaun serusi lama. Cilaun adalah nama busuh mongol itu. Diam-diam ia mendongkol akan ucapan kawannya. Kau sendiri memandang enteng bocah ini, sebaliknya kau suruh aku hati-hati, kan sama saja kau pun memandang enteng padaku demikian pikirnya. Lantaran Heki, maka begitu maju ia terus melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap Li Sulem. Namun dengan cekatan Li Sulem dapat mematahkan serangan-serangan kalap cilaun, bahkan ia balas menyerang, suatu tusukan maut hampir-hampir saja menbus dada lawannya. Keruan cilaun terkesiap, untung ia sempat menggeser ke samping, sambil berputar goloknya lantas menyampuk. Memangnya tenaga cilaun tidaklah lemah, terang, pedang Li Sulem kena disampuk pergi. Tergetar juga hati Sulem, diam-diam ia mengakui permainan golok jago mongol itu cukup liai dan berbeda daripada golok di daerah Tionggoan. Pertarungan kedua orang terus berlangsung, dalam sekejap saja 50 jurus sudah lalu. Li Sulem merasa kerongkongannya tambah kering, metu berkunang-kunang dan kepala pusing. Gerak pedangnya mulai tak teratur. Maklumlah sebelumnya, dia sudah payah begadang di tengah gulung gobi selama dua hari dalam kekurangan air dan makanan, sekarang dia harus bertempur pula, tentu saja tak bisa tahan lama. Sebaliknya cilaun tidak memberi kelonggaran lagi kepada lawannya, ia menyerang semakin ganas tanpa kenal ampun. Terpaksa Sulem melayani sekuatnya dengan gerakan yang gesit sambil menghindar kesana-kesini. Cilaun menjadi murka setelah sekian lamanya masih belum mampu merobohkan Li Sulem. Mendadak ia menggertak sambil menerjang maju, anak keparat, matilah kau. Tapi baru saja goloknya hendak membacok, tiba-tiba Li Sulem balas membentak, roboh kau benar juga, cilaun menjerit kaget dan kontan terjungkal. Rupanya ginkang cilaun tidak semahir Li Sulem. Tadi ketika Sulemen menghindar kesana-kesini, dia telah menjajaki di mana adanya gundukan pasir yang lunak. Sebab itulah ia sengaja melompat ke situ dan ketika cilaun menerjang maju, tahu-tahu kaki cilaun kejeblos ke dalam gundukan pasir yang lunak itu sehingga ia jatuh terjungkal. Tampaknya dengan sekali tabaskan pedangnya tentu Li Sulem dapat membuat tamat jiwa cilaun. Namun sila majubah merah tadi sempat menghalangi Li Sulem, jengeknya, Hektometer, jangan kau senang lantaran akalmu yang licik ini. Biarlah aku melayani pedangmu dengan bertangan kosong, asalkan kau hampir mengalahkan aku dalam sepuluh jurus, segera aku akan menjura padamu dan mengantar kau melintasi gurun ini. Hektometer, boleh kau coba saja dengu Sulem sambil menusuk. Karena tenaganya sudah semakin habis, keadaannya benar-benar sudah gawat, terpaksa ia harus berusaha menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin, karena itulah ia lantas keluarkan jurus-jurus serangan Mautat Mokyam Hoat. Lama itu benar-benar melayani Sulem dengan bertangan kosong. Tusukan Li Sulem yang cepat luar biasa itu ternyata tidak membuatnya keder, sedikitpun ia tidak berusaha mengelak, tahu-tahu terdengarlah kering satu kali pedang Li Sulem kena diselenti ke samping. Begitu cepat dan tepat selentikan lama itu, sungguh amat mengagumkan. Sulem terkejut, tangannya tergetar sakit, cepat ia menggunakan gerakan hangsoan tohoa, angin puyuh merontokkan bunga, ia menggeser ke belakang lawan terus menusuk pula ke tai cuihiat bagian punggung. Kalau Sulem terkejut, sebenarnya lama itu pun tidak kurang kagetnya. Tadinya ia melihat Sulem sudah kehabisan tenaga, keadaannya sudah payah, tapi selentikannya yang hebat itu ternyata tidak membuat pedangnya terlepas dari cekalan, betapapun si lama tidak berani memandang enteng lagi padanya. Segera tangan lama itu meraih ke belakang. Namun Li Sulem sudah kenal kepandayan lawan, dengan cepat ia telah ganti serangan, pedangnya menurun ke bawah terus menabas kaki lawan. Dalam keadaan meraih tadi memang titik berat si lama terletak pada bagian atas tubuh sehingga bagian bawah merupakan lubang kelemahan. Meski kepandayan Sulem tidak lebih kuat dari lawannya, tapi dalam teori ilmu silat ta'ah cukup masak, sebab itulah ia selalu mengincar titik kelemahan musuh. Lama itu pun sangat liaih, punggungnya seperti punya mata, begitu Li Sulem ganti serangan ia pun sudah menggeser langkah dan ganti tempat, kret, cepat sekali ia menendang tangan Sulem yang memegang senjata itu. Tapi Sulem lantas tarik kembali pedangnya, menyesul cili hiat lawan di belakang dengkul terus ditusuk. Dalam keadaan kaki sudah terlanjur menendang, sungguh berbahaya amat serangan Li Sulem ini. Ternyata lama itu masih sanggup menarik kembali kakinya serta melompat ke samping. Menghadapi lawan tangguh itu, Li Sulem juga tidak berani sembarangan menerjang maju. Melihat ketangkasan Sulem, diam-diam si lama menjadi ragu-ragu apakah di dalam sepuluh juru sanggup mengalahkannya. Ia menjadi menyesal omongannya tadi terlalu besar tiba-tiba ia mendapat akal. Cepat ia menanggalkan jubahnya. Saat itu Sulem baru saja hendak melancarkan serangan pula, sekonyong-konyong segumpal awan merah menimpa dari atas kepala. Cepat pedangnya menusuk, kerit, ujung pedang meleset ke pinggir, ternyata tidak dapat menembus kasa atau jubah itu. Pada detik itulah Sulem merasa angin keras menyambar tiba, dadanya seperti kena digodam dan kesakitan, cepat ia melompat mundur. Untung dia keburu menghindarkan diri dari jaringan jubah musuh yang lebar seperti layar itu. Hahaha boleh juga-juga kau, anak muda seru lama itu sambil tertawa. Masih ada enam jurus lagi, hati-hati kau. Lama itu menyatakan takkan memakai senjata, tapi jabah yang dia gunakan sesungguhnya berupa senjata yang amat liai, terpentang seperti jaring, diringkaskan berwujud pentungan, pedang li sulem sampai tergetar bila mana terbentur. Li sulem bertahan sekuatnya, tapi beberapa jurus lagi keadaannya tambah payah, darah serasa bergolak di rongga dadanya, isi perutnya seakan-akan berjungkir balik. Diam-diam ia mengeluh, dengan ginkangnya ia masih berkelit ke sana dan menghindar ke sini dengan harapan lama itu pun akan tertipu dan direbohkan seperti cilaun tadi. Tak terduga ginkang si lama jauh lebih hebat daripada sulem malah, bagaikan bayangan saja isi selalu mengikuti gerakan li sulem kemanapun dia menghindar. Sebisanya li sulem berlaku tenang dan bertahan sekuatnya. Sebaliknya si lama mulai gelisah. Pikirnya, untung di sini tiada orang lain lagi, kalau tidak tentu aku akan malu karena tidak mampu merobohkan bocah ini dalam sepuluh jurus. Setelah beberapa gebrakan lagi, li sulem benar-benar sudah payah tiba-tiba ia sendiri lengah, mestinya bermaksud memancing musuh kegundukan pasir yang lunak, tak taunya ia sendiri yang kejeblos malah. Mendadak lama itu membentak hendak kemana lagi kau berbareng jubahnya laksana layar terus mengurung ke atas kepala li sulem. Mati aku keluh sulem di dalam hati. Tiada jalan lain baginya kecuali pejamkan matu dan menanti ajal. Nafasnya hampir-hampir berhenti oleh tekanan tenaga jubah lawan. Dalam keadaan samar-samar itu tiba-tiba terdengar suara krit sekali, lalu suara lama itu membentak, siapa itu? Menyusul terdengar suara gelap tertawa seseorang dan menjawab, kau pegang teguh ucapanmu tidakkan sudah lebih dari sepuluh jurus. Li sulem ingin membuka matu untuk melihat siapa yang datang, namun kelopak matanya terasa sangat berat dan sukar di pentang, sayup-sayup ia merasa seorang memburu tiba, sekonyong-konyong lama tadi menjerit sekali lalu terdengar suara depan kaki kuda yang semakin menjauh. Sulem tahu tentu seorang telah menyelamatkan jiwanya dan lama tadi telah digebah lari. Dari tadi Li sulem berusaha menahan diri sekuat tenaga, sekarang setelah tahu bahaya sudah lalu, longgarlah perasaannya, seketika ia pun jatuh pingsan saking payahnya. Entah sudah berapa lamanya, ketika tiba-tiba Sulem merasa sekujur badannya dingin-dingin segar, samar-samar seperti ada tetesan air ke dalam mulutnya, rasa khasnya sudah berhenti, nyaman sekali perasaannya, lambat laun ia pun siuman kembali. Ketika membuka mata, dilihatnya dirinya berbaring di dalam sebuah kemah, di depannya berdiri seorang laki-laki setengah umur dengan ikat kepala kaum pelajar dan rejenggot cabang tiga, di sebelahnya ada lagi seorang gadis belia berbaju hijau muda, keduanya berdandan sebagai bangsa hon. Gadis itu tampak memegang sebuah sapu tangan basah yang sedang dipuntir, dari situlah butiran air menetes ke dalam mulutnya. Saat itu sudah malam hari, hawa di gulun pasir sangat berbeda antara siang dan malam hari. Li Sulem jatuh pingsan antara siang dan malam hari. Li Sulem jatuh pingsan pada saat gulun pasir itu sedang panas terik luar biasa, kini setelah siuman ia merasa berada di dunia lain karena hawanya dingin-dingin segar. Begitu siuman, semangat Li Sulem lantas terbangkit terutama rasa nyaman oleh warna hijau baju si gadis di samping terbasahnya kerongkongannya yang kering tadi. Melihat Sulem sudah siuman, gadis itu berseru senang. Ayah, siangkong, cuan muda, ini sudah sadar. Laki-laki setengah umur tadi lantas mendekat, tanyanya kepada Sulem, Siapa namamu? Kau pernah apanya tupek seng? Sekilas Sulem melihat di pokok kemas sana tertaruh tiga buah tokliong piau. Mungkin sekali setelah orang itu menggebah lari lama jubah merah itu, ketiga tokliong piau itu ditemukannya kembali, dengan sendirinya mayat tupek seng juga telah dilihatnya pula. Maka lebih dulu Sulem mengucapkan banyak terima kasih, Katanya, selamanya aku tidak kenal tupek seng, hanya dari guruku pernah ku dengar tentang sepak terjangnya yang mengagumkan, maka aku tahu beliau adalah seorang kesatria. Siapakah gurumu? Tanya laki-laki itu. Li Sulem lantas memberitahu nama gurunya laki-laki itu tertawa, katanya, Kiranya kau murid kok tai hiap, kok pek yang dari si Olimpei, pantas kepandayanmu begitu hebat. Sulem merasa kikuk, malah sahutnya, Ah, kepandayan wampu teramat cetek, kalau tiada ditolong ciampu tentu jiwaku sudah melayang di tangan pendeta buas tadi. Apakah kau tahu siapakah kedua orang tadi? Ditanya laki-laki itu dengan sungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa lama itu adalah murid pertama Lyong Syang Hoa Tong, itu imam negara Mongol yang disegani, namanya Haulisa. Sedangkan busu itu adalah jago terkemuka bawahan jengiskan, namanya Cilaun. Jengiskan punya 12 jago pilihan. Cilaun terhitung jago ke-8 di antara ke-12 jagoan itu. Tampaknya kau sangat payah, tentu kau sudah beberapa hari kesasar di tengah gurun luas ini. Tapi kau toh mampu mengalahkan Cilaun, bahkan bergebrak belasan jurus dengan Haulisa, biarpun kalah kau harus merasa bangga, kenapa kau malah merasa malu? Li Sulem terkejut sendiri demi mendengar keterangan laki-laki itu. Sungguh tidak nyana bahwa kedua lawannya tadi adalah jago-jago terkemuka Mongol. Padahal mereka belum terhitung tokoh-tokoh tertinggi, maka dapat dibayangkan betapa lihai jago-jago Mongol yang mampu membunuh Tupak Seng. Wampu tidak tahu, sahut Sulem. Dugaan Chiampu memang tidak salah, kedua orang tadi memang bukan pembunuh Tupak Seng, sebab sebelum bertempur dengan aku mereka juga belum kenal Tokliong Piau ini, sepintas lalu ia lantas ceritakan pengalamannya secara ringkas. Orang itu menghela nafas, katanya, aku pernah bertemu satu kali dengan Tupak Seng, meski tidak mendalam persahabatanku dengan dia, namun kedua pihak sama-sama menghargai dan menghormati. Ku dengar dia berangkat ke Mongol sini, maka aku sedang mencarinya, siapa tahu dia telah terkubur di Gurun Tandus ini. Seorang kesatria besar telah binasa dirantau orang, sungguh harus disesalkan. Sulem pikir laki-laki ini mampu mengalahkan lama itu, juga mengaku sobatnya Tupak Seng, tentu dia bukan orang sembarangan. Maka dengan penuh hormat ia bertanya, wampu telah diselamatkan oleh Hinkong, cuan penolong berbudi, kalau tidak keberatan mohon tanya nama Hinkong yang mulia? Ah, tolong menolong adalah kewajiban kaum kita, apalagi kita sama-sama orang Han, jawab laki-laki itu. Aku Beng Xiaokeng dari Xiangyang, dia adalah anak perempuanku, Beng Beng Xia. Setelah mengetahui siapa kedua ayah beranak itu, kembali Sulem terkejut. Beng Xiaokeng adalah pendekar termashur di daerah Kanglem. Pernah gurunya bercerita suatu peristiwa tentang Beng Xiaokeng, suatu waktu Beng Xiaokeng pernah menyeberang tiangkang dan menyusup ke garis belakang negeri musuh, wilayah yang dikuasai kerajaan Kim. Rupanya kedatangannya diketahui musuh, pihak kerajaan Kim mengirim lima jagoan pilihan untuk menangkapnya. Dalam pertarungan sengit di kaki gunung Hokbusan, dengan bertangan kodong Beng Xiaokeng sekaligus dapat membinasakan kelima musuhnya, tapi ia sendiri pun terluka parah. Itulah kejadian 10 tahun yang lalu. Sejak itu Beng Xiaokeng lantas menghilang, tokoh-tokoh dunia persilatan sama mengira dia telah meninggal juga karena luka-lukanya, ada juga yang mengira dia telah pulang kandang dan hidup mengasingkan diri setelah mengalami pertempuran maut itu. Siapa aduga 10 tahun kemudian Li Sulem justru bertemu dengan pendekar termashur itu di Gurun Gobi ini? Agaknya Beng Xiaokeng dapat membaca pikiran Li Sulem dengan tertawa ia bertanya, barangkalikah sudah pernah mendengar namaku? Ya, dahulu Beng Tai Hiap sekaligus telah membinasakan lima jagoan pilihan kerajaan Kim, peristiwa luar biasa itu cukup menggemparkan dunia persilatan, maka Wampu sering mendengar cerita suhuku tentang BSNG Tai Hiap. Alangkah beruntungnya sekarang Wampu dapat berjumpa dengan Chiampu di sini. Dahulu waktu aku terluka parah untung seorang telah menyelamatkan diriku, penolong itu adalah Tupak Seng, tutur Beng Xiaokeng. Oh, kiranya demikian, kata Sulem. Dalam hati ia pikir pantas dia memburu ke sini untuk menolong aku, ketika aku siuman ia lantas tanya aku pernah apanya Tupak Seng. Aku yang menemukan jenazah Tupak Seng, aku pun menggunakan senjata rahasia khas milik Tupak Seng untuk menyerang si lama, sehingga lama itu pun menyangka aku sebagai muridnya Tupak Seng, mungkin Beng Tai Hiap tadinya juga mencurigai diriku. Terdengar Beng Xiaokeng berkata pula, aku pun sudah lama mengagumi nama gurumu, sayang sekali ini aku pun lewat daerah Tionggoan secara tergesa-gesa sehingga tidak sempat mengunjungi beliau. Tentunya kau pun merasa heran bisa berjumpa dengan aku di sini bukan? Bukankah tadi Beng Tai Hiap menyatakan sedang mencari Tupai Hiap Ujar Sulem? Aku memang berharap bisa bertemu dengan dia di sini, sahut Xiaokeng. Tapi tujuan kedatanganku ke sini bukan melulu untuk mencari dia. Kau adalah orang kaum kita, biarlah aku cerita terus terang padamu. Sementara mereka berbicara, Beng Beng Xia telah memasak dan menyuguhkan bubur encer. Kata Sinona dengan tertawa, Ayah, biarlah tamu kita makan dulu. Lito aku, kau tentu sangat lelah setelah bertempur sengit tadi. Sedikit bubur ini tentu lebih cocok bagimu yang baru kehabisan tenaga. Silahkan makan saja, kami sendiri sudah dahar, janganlah kasungkan-sungkan. Memang sudah beberapa hari aku bertahan di gulun luas ini hanya dengan minum satu-dua teguk air belaka, bubur buatan ini sungguh sangat baik bagiku, jawab Sulem dengan tertawa. Dalam hati ia sangat berterima kasih atas perhatian Sinona. Di luar kemah terdengar suara ringkik kuda, Sulem mengenali suara kuda tunggangannya. Baru saja hendak tanya, Beng Xia sudah menerangkan, kudamu juga sudah kami selamatkan, sekarang lagi makan rumput di luar sana. Sebentar lagi akan ku giring pergi minum air. Tidak jauh dari sini ada suatu tempat metu air. Mengetahui kudanya juga tidak mati kepayahan, Sulem sangat girang dan sekali lagi ia mengucapkan terima kasih kepada Beng Xiaokeng berdua. Anak Xia, bila kau giring kuda pergi minum air, jangan lupa isi pula kantong air kita, kata Xiaokeng. Beng Xia mengiakan. Ia ambil kantong kulit yang tergantung di tiang kemah, lalu keluar. Pada umumnya orang Mongol menggunakan kantong kulit untuk menyimpan air. Maka Beng Xiaokeng dan puterinya telah mengikuti kebiasaan Mongol itu. Setelah Sulem menghabiskan bubur yang disuguhkan Beng Xia tadi, kemudian Beng Xiaokeng kembali ke pokok pembicaraan dan melanjutkan ceritanya, selama kau berada di wilayah kekuasaan Kim, apakah kau pernah mendengar desas-desus bahwa pihak Mongol akan bersekutu dengan Song untuk menggempur Kim? Selama beberapa tahun ini Wampu tinggal terpencil di dusun bersama ibu yang sudah tua, maka tidak tahu tentang desas-desus itu, sahut Sulem. Tapi kalau benar demikian sungguh ini suatu berita menggirangkan. Berita ini tampaknya memang sungguh-sungguh, ujar Beng Xiaokeng sambil mengerut kening. Cuma belum tentu menguntungkan pihak Song kita. Apa barangkali Beng Tai Hiap menguapirkan hari mau diusir di pintu depan, serigala masuk dari pintu belakang? Xiaokeng manggut-manggut, katanya, Ya, begitulah pikiranku, ia minum seteguk, lalu menyambung, aku punya seorang sahabat yang bertugas sebagai jago pengawal di keraton. Menurut beritanya, pihak Mongol memang benar pernah mengiring utusan rahasia kelimaan, kini Hang Chiu, kota Raja Song Selatan selama hijrah, untuk merundingkan persekutuhan dalam menghadapi Kim bersama-sama. Namun sebegitu jauh pihak Lim An belum ambil keputusan, soalnya di antara pembesar-pembesarnya terbagi dua golongan yang pro dan kontra. Yang Sabtu setuju mengembalikan wilayah Tionggoan yang diduduki Kim dengan bantuan kekuatan Mongol. Golongan lain takut akan keganasan pihak Kim, jangan-jangan persekutuan dengan Mongol juga tidak mendatangkan kemenangan, maka nasib negara tentu akan tambah konyol. Kedua golongan itu sama-sama tidak pernah memikirkan menggunakan tenaga sendiri untuk mengalahkan musuh, sungguh harus disesalkan. Bagaimana kalau menurut pandangan Bengtai Hiyap tanya Sulem? Bersekutu dengan Mongol untuk menggempur Kim, apakah care ini dapat dijalankan? Hal ini pun menjadi pembicaraan ramai di tengah tokoh-tokoh persilatan di daerah Kang Lem, tutur Xiao Kang. Yang jelas jarak Mongol dengan wilayah Song terpisah dari buli-buli jauhnya, para pahlawan Kang Lem pada umumnya belum pernah kenal tanah Mongol sehingga sedikit pun belum mempunyai gambaran jelas tentang Mongol. Sebab itulah kawan-kawan bulim banyak yang beranggapan tidak berguna hanya berdebat kosong saja, yang lebih penting harus mengenal Mongol lebih dulu, selidiki dulu keadaannya dan cari tahu latar belakangnya, habis itu barulah dapat diputuskan apakah persekutuhan demikian memang betul-betul atau cuma tipu muslihat saja. Untuk soal inilah maksud tujuan kedatanganku ke Mongol ini. Serentak timbul rasa hormat Li Sulem kepada Beng Xiao Kang, katanya, Beng Tai Hiya rela melintasi gulun luas ini dan dengan susah payah berjuang bagi negara dan bangsa, sungguh wampuan merasa sangat kagum. Orang Kang Ngou seperti kita sudah biasa berkelana kemana-mana, kesukaran-kesukaran justru merupakan gemblengan bagi kita, kata Xiao Kang. Seperti anak perempuanku, semula dia juga tidak biasa dengan keadaan di gulun pasir ini tapi lambat laun juga sudah biasa sekarang. Beng Xiao Kang hanya punya anak perempuan tunggal itu, berbicara tentang putri kesayangan itu menjadi suka berpanjang-panjang, maka dengan tertawa ia menambahkan lagi, mestinya aku suruh dia tinggal di rumah, tapi dia bersikeras mau ikut, terpaksa aku membawanya serta. Untung dia tidak menambah kesukaranku dalam perjalanan, sebaliknya dia yang telah banyak melayani aku dalam perjalanan jauh ini. Ini adalah rejeki, Beng Tai Hiap yang besar punya seorang anak perempuan yang berbakti, kata Sulem. Kau juga anak berbakti, ujar Xiao Kang. Bukankah tadi kau pun mengatakan selama beberapa tahun ini kau hanya tinggal di rumah mendampingi ibumu? Yang satu anak perempuan berbakti, aing lain juga anak laki berbakti. Yang bicara tidak sengaja, yang dengar kena di hati. Usia Li Sulem sudah 23 tahun, selamanya belum pernah bergaul dengan kaum wanita, Beng Bing Xia boleh dikata teman dari jenis lain yang pertama dikenalnya. Walaupun ia tidak berani berpikir tidak-tidak terhadap gadis yang cantik dan gagah itu, tapi di dalam hati ia pun sangat suka padanya. Mukanya menjadi merah mendengar Beng Xiaokang membandingkan dia dengan anak perempuannya. Cepat ia menjawab, Ah mana wampu dapat disamakan dengan puterimu? Eh tadi Beng Tai Hiap bicara maksud tujuan kedatanganmu ke Mongol sini, apakah sudah ada sesuatu hasil yang diperoleh? Ya, sudah ada 8 bulan juga kami berada di Mongol, selama ini sudah banyak tempat yang kami kunjungi, tutur Beng Xiaokang. Banyak juga teman-teman dari macam-macam golongan telah kami jumpai. Dari hasil selidikan kami diketahui bahwa Jeng Hiskon benar-benar seorang pemimpin yang hebat dengan kekuatan pasukannya sekarang dia cukup kuat mengalahkan kerajaan Kim tanpa bantuan pihak Song. Jika begitu, buat apa dia minta bersekutu dengan Song tanya Sulem. Menurut dugaanku, kalau dia sudah yakin pasti menang barulah dia mau mengerahkan prajuritnya, kata Xiaokang. Selain itu ia pun bermaksud mengurangi kekuatan Song. Kalau begitu Jeng Hiskon ada rencana setelah menaklukan Kim, kemudian mengarahkan ujung panahnya ke selatan untuk menggempur Song. Tepat, kata Xiaokang. Dari beberapa tanda-tanda yang kutemukan dapat membuktikan maksud tujuannya itu. Kita mengetahui, daerah Mongol hampir seluruhnya terdiri dari gurun pasir, pasukan berkuda mereka paling tangkas untuk menggempur benteng musuh dan merampas kota yang diandalkan adalah pasukan berkudanya. Akan tetapi akhir-akhir ini mereka mulai melatih pasukan air i angkatan laut sekarang. Beberapa danau besar di daerah Mongol seperti Darpanor, Danau Bay, Chaganor dan lain-lain telah menjadi pusat latihan. Padahal untuk menyerang negeri Kim dapat dilakukan melalui darat secara besar-besaran, cukup pasukan berkudanya saja sudah dapat mencapai tempat tujuan. Maka pasukan air yang mereka latih jelas bukan dimaksudkan untuk menghadapi Kim. Su Lam terkesiap, katanya, benar, untuk menyerbu ke Kang Lam mereka harus menyeberangi Tiang Kang. Jelas pasukan air mereka akan digunakan menyerang Song. Di samping itu, demikian Xiao Kang melanjutkan, Mongol adalah negara gabungan dari beberapa kelompok suku bangsa, orang Han yang menetap di sini juga tidak sedikit. Konon orang Mongol, lebih-lebih bangsawannya, Daulu sangat kejam terhadap orang Han, tapi dua tahun terakhir ini sikap mereka sudah banyak berubah, bahkan Jenghis Han banyak pula menggunakan orang Han sebagai staffnya. Mereka belajar bahasa Han, ingin mempelajari adat istiadat dan ilmu bumi daerah Kang. Lam, untuk mana mereka tidak segan-segan berguru kepada orang Han. Coba pikir, apa tujuan mereka ini? Apakah benar mereka menjadi begitu baik terhadap orang Han tanpa maksud-maksud tersembunyi? Li Sulem mengangguk, sahutnya, Ya, aku pun dengar Jenghis Khan adalah seorang pemimpin yang jenius, kemampuannya sungguh-sungguh tidak boleh dipandang enteng. Tampaknya rencananya benar-benar sangat rapi dan berjangka panjang, dalam hati ia pun berpikir kalau benar demikian perubahan sikap orang Mongol terhadap orang Han, maka ayah berkurang pula penderitaannya dan bisa jadi masih hidup di dunia ini. Selesai Beng Xiao Kang bercerita, kemudian ia balas tanya apa maksud kedatangan Sulem ke Mongol ini. Li Sulem menyatakan tujuannya hendak mencari Seng Ayah. Ya, memang 20 tahun-tahun yang lalu ketika menyerang pihak Kim, pasukan Mongol telah menawan suatu rombongan orang Han dan digiring kembali ke Mongol sini untuk dijadikan kulipaksa, kata Beng Xiao Kang. Apakah Beng Taihya pernah mendengar lebih lanjut tentang para tawanan itu tanya Sulem. Kabarnya sebagian diantaranya dikirim untuk menggali daerah baru yang sebelumnya tidak pernah didatangi manusia. Orang Han kita mahir bercocok tanam, orang Mongol hanya mahir menggembala dan beternak, dalam hal pertanian mereka perlu berguru kepada bangsa kita, lalu Beng Xiao Kang menyebut beberapa nama tempat pertanian baru. Kemudian sambungnya pula, bagi tawanan-tawanan yang mempunyai keahlian khusus telah diberi pekerjaan menurut kepandainya. Tapi ada juga sebagian kecil yang terpelajar telah dipekerjakan di staff jenghiskan. Sampai di sini Beng Xiao Kang merandek sejenak, lalu tanyanya tiba-tiba, siapakah nama ayahmu? Lantaran ayahnya bukan tokoh terkenal segala, maka tanpa ragu-ragu Sulem memberitahukan, untuk jelasnya bahkan ia menggores nama ayahnya di atas pasir. Oh, jadi lihaiko adalah ayahmu kata Beng Xiao Kang dengan nada acuh-ta'acuh. Semu lair mukanya rada berubah, tapi sekejap saja sudah tenang kembali. Hi, Beng Tai Hiap tahu akan ayahku seru Sulem girang. Aku seperti pernah mendengar orang menyebut nama demikian, kata Xiao Kang. Siapakah dia Sulem menegas dengan tidak sabar? Beng Xiao Kang berpikir sejenak, Jawabnya kemudian, seorang yang tertawan bersama-sama ayahmu. Tiga tahun yang lalu ia masih bercocok tanam di suatu tempat bersama ayahmu. Tempat mana itu Sulem menegas. Di suatu tanah pertanian di Lembah Danau Ayak di sebelah barat, secara kebetulan di tepi danau itu aku bertemu dengan dia dan mengajaknya mengobrol tentang keadaan pertanian yang digarapnya. Ia bilang penghidupannya sangat sulit, Banyak orang ingin lari, tapi setiap kali orang yang lari selalu dibekuk kembali dan dipukul sampai mati. Dan ayahku, jangan-jangan dia, dia, seru Sulem khawatir. Tidak, orang semacam ayahmu tentu takkan mati, kata Xiao Kang dengan nada dingin. Sulem merasa lega. Karena perhatiannya terpusatkan pada keselamatan ayahnya sehingga sama sekali ia tidak sadar bahwa dalam ucapan Beng Xiao Kang tadi mengandung arti tertentu. Aneh juga, mengapa orang itu bisa membicarakan ayahku ujar Sulem. Setelah usaha-usaha melarikan diri sering gagal, banyak di antara mereka lantas berkumpul dan berunding, mereka berpendapat untuk keselamatan masing-masing sedikit banyak perlu berlatih silat. Ada di antaranya yang kenal ayahmu sebagai keturunan Panglima Perang, maka ayahmu telah diminta suka mengajarkan silat kepada mereka. Katanya ayahmu tidak cuma mahir silat, bahkan juga menguasai kesusastraan, ia pun terkenal sebagai ahli pertanian, karena itu pembesar pengawas juga memberi penilaian lain padanya. Lalu bagaimana kemudian tanya Sulem? Kemudian ayahmu telah dipindahkan ke suatu tempat lain, lalu yang bercerita itu tidak tahu lagi jejaknya. Sulem sangat kecewa. Berita demikian memang tiada banyak bedanya dengan cerita yang didengarnya di rumah, hanya saja cerita Beng Xiao Kang ini lebih jelas sedikit, terutama mengenai tempat pertanian yang pernah didiami oleh ayahnya tiga tahun yang lalu. Ia merasa bersyukur paling tidak telah diperoleh sedikit berita tempat tinggal ayahnya. Hanya saja hidup mati seng ayah masih belum diketahui, mau tidak mau ia merasa khawatir juga. Kemudian Beng Xiao Kang bicara pula, aku pernah mencoba kepandayan orang itu, agaknya ilmu silat ayahmu jauh sekali dibandingkan kau. Ilmu silat keluarga kami memang sudah tidak terpelihara, apalagi turun-temurun keluarga kami selalu bertani, sahut Sulem. Kepandayan ku sendiri seluruhnya adalah ajaran suhu. Begitulah kedua orang bicara sebentar lagi, namun sikap Beng Xiao Kang sudah tidak semesra semula. Setiap pertanyaan Li Sulem selalu dijawab seperlunya saja. Sampai akhirnya Sulem merasa capek sendiri dan menguap ngantuk. Kau tentu sangat lelah, silahkan kau tidur saja, aku akan periksa keadaan di luar, kata Xiao Kang. Baru Sulem teringat kepada Beng Xia yang telah pergi sekian lamanya masih belum kembali. Maka setelah Beng Xiao Kang keluar mencari putrinya, di dalam kemah tertinggal Sulem sendirian. Sebenarnya ia sudah mengantuk, tapi teringat kepada Beng Xia yang masih belum pulang, ia menjadi khawatir dan tidak dapat pulas. Sampai sekian lama pula masih belum nampak kembalinya Beng Xia yang dan putrinya. Ia menjadi tidak tahan dan keluar kemah, pikirnya hendak mencari mereka. Tapi ia tidak tahu di mana letak sumber air yang dikatakan, ke mana ia harus mencari. Selagi ragu-ragu, tiba-tiba di tempat kejauhan seperti ada suara orang berbicara, apa yang dibicarakan tidaklah terang. Ia pernah belajar kira mendengarkan suara dengan mendekam di atas tanah. Apalagi gurun yang luas itu sekarang sunyi senyap, maka suara yang jauhnya beberapa ali dapat didengarnya dengan cukup jelas. Semula ia khawatir suara orang-orang itu adalah suara musuh. Tapi begitu mendengarkan secara cermat, maka giranglah hatinya. Ternyata suara yang didengar itu adalah suaranya Beng Xia yang dikhawatirkannya itu. Saat itu terdengar Sinona sedang berseru, jangan, ayah. Lantaran tidak dengar kata-kata bagian depan Sinona, Sulem terkejut sebab tidak tahu apa maksud jangan yang diucapkan Beng Xia itu. Lalu terdengar pula suara Beng Xiaokan, kukira lebih baik dibereskan saja. Apa yang dibereskan? Apakah maksudnya hendak membunuh? Siapakah yang hendak dibunuhnya? Demikian Sulem tidak habis heran, mengapa ayah dan anak itu bertentangan pendapat. Sebenarnya ia tidak ingin mendengarkan rahasia orang, tapi terdorong oleh rasa ingin tahu, ia coba mendengarkan lagi. Terdengar Sinona lagi berkata, Ayah, bukankahkah sering mengatakan pedang kita jangan digunakan membunuh orang yang tak berdosa? Benar. Tapi orang berkepandayan seperti dia, kalau sampai melakukan perbuatan busuk tentu jauh lebih berbahaya. Tanda petik. Tapi sekarang dia akan tidak berbuat kejahatan apa-apa. Aku khawatir kelaknya akan bantu pihak yang jahat hingga lebih jahat daripada sekarang, apakah begitu jadinya atau belum diketahui? Mana boleh ayah lantas membunuhnya tanpa bukti nyata? Apalagi menurut pandanganku dia pasti takkan bantu pihak yang jahat. Tidak, besar kemungkinan dia akan berbuat demikian. Coba kau pikir, kata-kata selanjutnya tidak terdengar, mungkin dia bicara bisik-bisik di telinga putrinya. Selang sejenak barulah terdengar seruan bingsia seperti tadi, Jangan ayah. Rupanya tentangan putrinya itulah. Kemudian Beng Xiaokeng menjawab, Baiklah, biar ku pikirkan lagi persoalan ini. Sekarang urusan ini jangan kita bicarakan. Mungkin kau punya Lito. Aku belum lagi tidur. Uh, ayah, masakah mengolok-olok anaknya sendiri? Terdengar suara tindakan kedua orang itu semakin dekat. Sulem menjadi kikuk sendiri, Ia pikir masakah nona itu menaksir padaku dan diketahui ayahnya. Sudah mendengarkan sejauh itu, tapi ia masih belum paham orang yang hendak dibunuh Beng Xiaokeng itu siapa. Mencuri dengar urusan orang lain adalah pantangan orang Kangou. Sulem menjadi menyesal. Ia pikir kalau sampai ketahuan tentu mereka menganggapnya sebagai pemuda buruk tingkah lakunya. Seperti pencuri saja cepat-cepat ia menyusup masuk pula ke dalam kemah dan berbaring. Selang tak lama, masuklah Beng Xiaokeng bersama putrinya. Xiaokeng berdehem, lalu bertanya, Li Siheng, tidurkah kau? Dasar orang berdosa, mestinya Sulem ingin pura-pura tidur, tapi ia tidak biasa berbuat munafik, akhirnya ia menyahut juga pertanyaan orang dan berbuat seperti baru menusin. Ai, Lito aku lagi nyenyak tidurnya, mestinya jangan kau bangunkan dia, kata Beng Bing Xia. Eh, kau sudah kembali, nona Beng, Sulem menyapa. Ya, mestinya sedari tadi aku sudah harus kembali, lantaran melihat dua orang lewat di sana, aku telah berusaha meng amat-amati gerak-gerik mereka, kata Bing Xia. Orang-orang macam apakah mereka? Tanya Sulem. Entah kawan atau lawan, yang jelas ginkang mereka sangat hebat, secepat terbang mereka lantas menghilang dalam sekejap sayuh-sayuh. Aku mendengar seorang di antaranya seperti menyebut Tok Liong Piau segala. Bukan mustahil mereka adalah kawan Turek Seng, sayang kau tidak menegur mereka, ujar Beng Xiaokeng. Hal ini tadi sudah didengarnya dari Bing Xia, cuma tadi dia belum sempat tanya lebih jelas. Lari mereka teramat cepat sehingga wajah mereka pun aku tidak jelas, cuma dari dandanan mereka tampaknya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kata Bing Xia. Xiaokeng tahu ginkang puterinya cukup tinggi, kalau dia bilang orang-orang yang dilihnya itu larinya teramat cepat, maka orang-orang itu pasti bukan orang sembarangan. Begitulah setelah bercakap-cakap sebentar, kemudian mereka sama mengasuh. Dengan cepat Li Sulem lantas terpulas karena Bing Xia yang tadinya dikhawatirkan kini sudah pulang. Dalam tidurnya yang nyenyak itu, dalam mimpinya ia seperti ikut Beng Xiaokeng dan puterinya pulang ke Kang Lam, ia sedang bermain dan bergurau dengan Sinona di suatu tempat yang indah permai. Tiba-tiba Bing Xia bersungut padanya dan lari ke dalam hutan. Sembari memanggil Sulem lantas mengubar. Tapi mendadak Beng Xiaokeng mengadang di depannya dan menghamtam dadanya. Karena kesakitan, seketika Sulem terjaga bangun. Ketika matanya terpentang, ia menjadi kaget-kaget sebab Beng Xiaokeng berdua sudah menghilang. Bahkan tenda sebesar itu pun sudah lenyap, Sulem melihat dirinya tidur di suatu tempat padang rumput. Sulem merasa sangsi apakah dirinya masih dalam mimpi. Tapi ketika ia gigit jarinya sendiri dan terasa sakit, jelas itu bukan alam impian. Setelah tenangkan pikiran, kemudian Sulem memeriksa keadaan sekitarnya. Ternyata barang-barang milik Beng Xiaokeng berdua beserta ketiga Tokliong Piau juga telah dibawa pergi. Yang tertinggal hanya sebuah kantong kulit penuh berisi air. Mengapa mereka berangkat begitu saja tanpa menunggu aku pikir Sulem tidak habis paham? Ia coba memeriksa lagi, ternyata kudanya tertambat di suatu pohon sebelah sana. Saat itu kudanya juga telah mengenali dia dan meringkik senang. Penagamu tentu sudah pulih, ujar Sulem sambil mendekati kuda itu untuk melepaskan tali tambatan. Tiba-tiba ia melihat di atas tanah tertulis dua baris huruf. Ia tercengang demi melihat arti tulisan itu yang berbunyi, kalau ikut melakukan kejahatan, tentu bikin tamat jiwamu. Dari garisan tulisan yang kuat itu jelas ditulis oleh Beng Xiaokeng dengan ujung pedang. Di samping huruf-huruf besar itu masih ada satu baris huruf pula, huruf kecil yang berbunyi, kantong air diberikan padamu, hendaknya kau menjadi orang baik, gaya tulisannya halus, terang ditulis oleh kaum wanita. Tak perlu disangsikan lagi tentu buah tangan Beng Bing Xia. Sulem termangu-mangu ke sima menghadapi tulisan-tulisan itu, hampir-hampir ia tak percaya kepada pandangannya sendiri. Selang agak lama barulah Sulem sadar kembali, baru sekarang ia paham bahwa orang yang hendak dibunuh Beng Xiaokeng itu adalah dirinya. Mengapa? Mengapa demikian serentetan pertanyaan timbul dalam benak Li Sulem dan tak terjawab? Jika Beng Xiaokeng mau membunuhnya, mengapa mula-mula menolongnya pula? Apa dasarnya dia anggap Sulem akan membantu orang tertentu untuk melakukan kejahatan? Padahal sebelumnya mereka tidak saling kenal, mengapa baru pertama kali bertemu sudah menimbulkan curiga Beng Xiaokeng sedemikian hebat? Serentetan pertanyaan itu hanya dapat dijawab oleh Beng Xiaokeng, akah tetapi Beng Xiaokeng sudah kembali ke Kang Lam, di gurun seluas itu terang sukar menyusul mereka, mungkin selama hidup ini takkan sempat bertebu pula dengan mereka ayah dan anak dan teka-teki yang membingungkan ini pun takkan terjawab selamanya. Hanya saja masih ada juga yang membuat hati Sulem terhibur, yaitu Beng Xia masih percaya padanya. Nona itulah yang menentang maksud ayahnya sehingga terhindarlah diadari bencana ancaman pedang Beng Xiaokeng. Sekarang Nona itu meninggalkan sekantong air pula. Air adalah barang yang tak berharga di tempat lain, akan tetapi air adalah benda mestika yang tiada nilainya di gurun pasir, air berarti jiwa. Sambil membaca kembali tulisan Beng Xia, dalam hati Sulem berjanji kepada Nona itu pasti akan menjadi manusia baik sebagaimana diharapkannya. Setelah mengasuh semalaman, tenaga Sulem kini sudah pulih. Ia menyemplak ke atas kudanya dan melanjutkan perjalanan ke barat. Tiada setengah hari ia sudah melintasi gurun Gobi. Rupanya tempat berkemah Beng Xiaokeng itu terletak tidak jauh dari metu air. Tempat demikian terletak di tepu Gobi yang luas itu. Keadaan di luar garis gurun pasir ternyata sangat berbeda, sepanjang mata memandang adalah padang rumput belaka. Selagi Sulem menjalankan kudanya dengan pelahan sambil menikmati pemandangan padang rumput itu, tiba-tiba terdengar suara keleningan kuda dari belakang diseling percakapan dua orang. Waktu Sulem pasang kuping, didengarnya seorang perempuan sedang berkata, besar kemungkinan adalah bocah di depan itu. Kejar cepat terdengar suara kasar seorang laki-laki. Suaranya keras berkemandang, padahal jarak mereka masih cukup jauh di belakang. Sulem terkejut, tak terduga berturut-turut ia diketemukan tokoh bulim di tempat terpencil ini. Ia heran pula kenapa mereka mengejarnya. Di padang rumput sunyi ini hanya terdapat dia seorang, terang bocah yang dikatakan perempuan itu adalah Sulem. Cepat sekali lari kuda kedua orang itu, dalam sekejap saja mereka sudah sampai di belakang Li Sulem. Sulem tanpa berhentikan kudanya malah untuk menunggu. Dilihatnya si lelaki berowokan, mukanya kasar tapi sikapnya gagah. Sebaliknya yang perempuan sangat cantik meski usianya sudah pertengahan umur. Keduanya jelas orang Han, melihat gerak-gerik mereka agaknya adalah suami istri. Laki-laki kasar itu lantas menegur Sulem, Hi, tu pekseng punya tokliong piau apakah berada padamu? Mohon tanya siapakah tuan jawab Sulem. Kau tak perlu urus siapakah kami, yang penting lekas serahkan tokliong piau, kata laki-laki itu. Sulem rada mendongkol akan sikap orang tiba-tiba terpikir olehnya Jangan-jangan dua orang yang dilihat bingsia malam kemarin itu adalah kedua orang ini. Karena pertemuan yang tak terduga ini, Sulem menjadi ingin tahu asal-usul mereka. Ia menjawab, Dari mana kau mengetahui tokliong piau berada padaku? Kemarin kau baru saja lalu di sana, tokliong piau milik tu pekseng itu telah lenyap, Siapa lagi yang mengambil kalau bukan kau? Hektometer, Kalau bukan usiamu yang masih muda dan pasti tidak Mampu melawan tu pekseng hampir saja aku anggapkah sebagai pembunuhnya, Ucapanmu ini rada aneh, Sahut sulem dengan tertawa. Apakah tidak mungkin bahwa tokliong piau telah diambil oleh pembunuh tu pekseng? Hektometer, Siapakah di dunia ini yang mampu membunuh tu pekseng tanpa dia sendiri menderita luka parah jengek laki-laki itu? Aku pun sudah menyelidiki sebab kematian tu pekseng, Dia tidak terluka oleh senjata tajam, Maka dapat diduga kematiannya disebabkan kepayahan berjalan di gurun pasir dalam keadaan terluka dalam. Kalau musuhnya dapat menyelamatkan diri sesudah melukai tu pekseng adalah untung baginya, Masakah dia masih berani mendekati tu pekseng pula untuk merampas tokliong piau? Hektometer, Tak perlu banyak bicara, Lekas serahkan barangnya. Sabar dulu, To aku, Biharku bicara padanya, Ujar yang perempuan. Sebagai orang persilatan tentu kau pun tahu asal usul tokliong piau. Betapapun senjata rahasia itu tentu tiada berfaedah bagimu, Sebaliknya hanya akan mendatangkan bencana bila kau memegang senjata rahasia itu. Maka aku nasihatkan lebih baik kau serahkan kepada kami saja. Baik, Kalian bicara secara baik-baik padaku, Maka aku pun akan bicara terus terang padamu, Sahut Sulem tertawa. Memang kemarin aku telah menemukan jenazah tu pekseng, Tokliong piau juga aku yang mengambilnya. Tapi sekarang sudah tiada berada padaku lagi. Siapa lagi yang mengambilnya bentak laki-laki itu? Kang Lam Tai Hiap Beng Xiao Kang yang mengambilnya, Sahut Sulem. Hah, Beng Tai Hiap? Kau pun kenal dia seru laki-laki itu terkejut. Tidak begitu kenal, Cuma kemarin dia yang menyelamatkan jiwaku, Kata Sulem. Lalu ia pun menceritakan pengalamannya kemarin itu. Kata Sulem. Kata Sulem. Kata Sulem. Kata Sulem.